Halo teman-teman, ATL Indonesia Dimana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki Dan pastinya, seleksi penerimaan P3K CPNS tahun ini Teman-teman mendapatkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan Nah, soal kali ini kita membahas soal latihan sesuai dengan kisi-kisi Yang diterbitkan oleh Kemenpan RB Tentang seleksi penerimaan P3K CPNS Yang dimulai dengan pertama, K3 Laboratorium Yang kedua, Biosabeti dan Biosecurity Kemudian yang C-Playbot Tim Tomi Kemudian pengambilan spesimen, pengelolaan limbah, manajemen laboratorium Peraturan terkait laboratorium, yaitu Permenkes Kode etik dan infeksi nosokomial Mari kita simak di channel ATL Indonesia bagian 35 Dimulai dengan soal nomor 1 tentang K3 Laboratorium Tujuan keselamatan kerja atau K3 bagi laboratorium adalah kecuali Yang A, melinding ATL Indonesia tentang kekerjaan lainnya atas hak keselamatannya Dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup Dan meningkatkan produksi serta produktivitas Yang B, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja Yaitu laboratorium Kemudian yang C, sumber produksi dipelihara Dan dipergunakan secara aman dan efisien Lalu yang D, memelihara tempat yang dipergunakan Sehingga dapat berdaya guna secara efisien Atau yang E, membiasakan Tiap personal untuk melakukan personal higien dengan baik dan terus menerus Nah untuk opsi ini jawabannya teman-teman yang memilih harus memilih Yaitu yang kecualinya adalah opsi yang E Membiasakan tiap personal untuk melakukan personal higien dengan baik dan terus menerus Kalau ini adalah praktik kebiasaannya Sementara untuk tujuannya adalah Poin-poin yang diinginkan dalam hal keselamatan kerja di laboratorium Yaitu pertama melindungi keselamatan Yang kedua menjamin keselamatan di tempat kerja Tempat kerjanya oke ya Kemudian sumber produksinya oke dan aman Lalu tempatnya ini dapat digunakan dengan baik dan efisien Nah kita pindah lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 2 Insiden kecelakaan Kejadian kecelakaan kerja dapat saja terjadi di laboratorium hingga ruang perawatan pasien Dan perlu dipantau dan dilaporkan Insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera Nah kejadian ini dinyatakan sebagai Yang AKPC Yang BKNC Yang CKTC Yang DK3LH Atau EKTD Jadi kira-kira teman-teman yang mana opsinya Insidennya sudah terpapar ke pasien tetapi pasiennya tidak cedera Nah untuk jawaban ini teman-teman harus memilih KTC KTC ini singkatan adalah yang tawangan mana Kejadian tidak cedera Ya kan tidak terjadi cedera Nah kita lihat disini ya untuk masing-masing penjelasannya KPC itu kejadian potensial cedera Kemudian KNC kejadian nyaris cedera KTC kejadian tidak cedera K3LH ini kesehatan keselamatan kerja lingkungan hidup Sementara yang EKTD kejadian tidak diharapkan Atau tidak diinginkan Nah kita melihat disini kejadian cedera di laboratorium Bisa saja terjadi dari KPC Kondisi yang sangat berpotensial Atau berpotensi untuk menimbulkan cedera Tetapi belum terjadi insiden Kemudian KNC adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasen Sementara KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke pasen Tetapi tidak timbul cedera Sementara KTD adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan Yang mengakibatkan cedera pasen Akibat melaksanakan suatu tindakan Nah yang terakhir sentinel adalah suatu KTD Yang mengakibatkan kematian disini Cedera permanen atau cedera berat temporer Dan membutuhkan intervensi Yang mempertahankan kehidupan Baik fisik maupun praktik fisik Yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasen Jadi disini sentinel inilah hasil dari KTD atau kejadian yang lain Yang mana menyebabkan si pasen ini mengalami cedera bahkan kematian Nah kita pindah ke soal selanjutnya Soal nomor 3 kelas BSC Ya disini Biosaptic Kabinet BSC ini hanya melindungi pengguna Namun tidak untuk sampel Udara mengalir dari arah pengguna Dan kecepatan 0,38 meter persekon Disap melalui disaring oleh HEPA filter untuk dikeluarkan Jadi disap masuk disaring oleh HEPA filter untuk keluar Jendera depan ruangan tetap dibiarkan terbuka Jadi terbuka saja ya Agar udara dapat masuk dan disaring oleh HEPA filter Ada risiko kontaminasi pada sampel BSC ini merupakan kelas titik-titik Yang A BSC kelas 1 Yang B BSC kelas 2 1 A Kemudian yang C BSC kelas 2 A 2 Kemudian yang D Yang D kemudian BSC kelas 2 B 1 Atau yang E BSC kelas 3 Nah untuk opsi ini Jawabannya teman-teman harus memilih adalah BSC kelas 1 Jadi C Rihas BSC kelas 1 Itu adalah udara dari si pengguna Itu disedot masuk ke dalam Lalu dibuang oleh HEPA filter keluar Itu cirias BSC kelas 1 Nah disini Spesimennya risiko terpapar udara lain Jadi ini tidak cocok untuk mikrobiologi klinik Nah kita lihat disini BSC kelas 1 Skemanya adalah kira-kira sebagai berikut Ada room air yang masuk Kemudian potensial contaminated air Itu ada disitu Yang warna abu-abu Lalu ada diatasnya itu adalah HEPA filter Jadi disini kira-kira seperti itu skemanya BSC kelas 1 merupakan Kelas paling dasar Yang hanya melindungi pengguna saja Namun tidak untuk sampel Udaranya mengalir dari arah pengguna Dengan kecepatan 0,38 meter per sekun Dihisap masuk Lalu disaring oleh HEPA filter Untuk dikeluarkan Nah prinsipnya seperti itu ya Nah kita pindah ke soal selanjutnya Soal nomor 4 Plebotomi Hal yang bukan cara menghindari Adanya syarab median Pada plebotomi adalah Yang A mengenai syarab pasien dengan jarum Dapat menyebabkan sakit Yang tumpul dan lambat Kemudian yang B Pasien juga bisa melakukan tindakan refleks Tidak sengaja menarik lengan Menjauhi jarum Kemudian yang C Arteri dideteksi dengan denyutan Endaknya tidak dipakai untuk pengambilan darah rutin Kemudian yang D Untuk menghindari penusukan arteri Jangan pilih vena yang bertumpuk Atau dekat dengan arteris Atau yang E Hindari syarab utama Jadi disini untuk opsi jawabannya Yang bukan menghindari syarab Jadi syarab jangan sampai kena ya Itu adalah yang A disini Mengenai syarab pasien dengan jarum Dapat menyebabkan sakit Yang mana menggunakan jarum tumpul dan lambat Gerakannya ini akan nyeri luar biasa pada pasien Nah lanjut lagi kita pindah Ke soal selanjutnya Soal nomor 5 Pengambilan spesimen Pengambilan spesimen urin Yang dilakukan untuk pemeriksaan kultur urin Pada pasien yang mengalami ISK Urin porsi tengah tidak bisa diambil Dan sulit dirkemi Serta ditambahkan pada pasien anak Misalnya atau pada bayi ya Adalah menggunakan titik-titik oleh klinisi Yang A urin suprapubik Yang B urin katerisasi Yang C urin B Kemudian D urin fraksi tengah Atau yang E urin spontan Nah untuk opsi jawabannya disini Pengambilan spesimen yang dilakukan oleh klinisi Dan kita hanya menerima spesimennya Yang mana ini klinisi menginginkan pemeriksaan Yang ada urin kultur Itu harus menggunakan teknik urin suprapubik Nah kita tahu ya Urin suprapubik itu adalah Teknik pengambilan invasif Artinya menggunakan jarum Jadi aspirasi suprapubik pada kasusnya Khusus saja dilakukan Prosedur untuk mendapatkan urin Yang tidak terkontaminasi dari saluran kemih bawah Atau area-area kandung kemih Jadi aspirasi suprapubik Dilakukan dengan menusuk jarum Langsung kebuli-buli Dengan persyaratan atau keahlian tertentu Jadi ini klinisnya yang ahli ya Jadi ATLM tidak diperkenankan Sementara jumlah urin yang diambil Adalah kurang lebih 20 ml Karena menggunakan syiring 20 ml Nah kita pindah ke soal nomor 6 Pengelolaan limbah Kantong plastik laboratorium Dibetakan untuk penampungan Sampai yang dihasilkan Agar mudah dalam proses pengangkatan Dan proses pengolahan hingga pemusnahannya Kantong plastik untuk menampung limbah Atau sampah medis Sampah infeksius adalah titik-titik Yang A kantong plastik hitam Yang B kantong plastik kuning Yang C kantong plastik kuning strip hitam Kemudian yang D kantong plastik biru mudah Atau yang E kantong plastik merah Nah untuk opsi ini Teman-teman yang sudah biasa Jawabannya pasti kantong plastik kuning ya Tapi bagi teman-teman yang belum biasa Dan jarang Maka ini kantong plastiknya yang benar adalah Warna kuning ya Kita tahu disini ya Kantong plastik kuning Itu adalah Dikhususkan Untuk keperluan limbah medis Seperti infeksius dan patologis Limbah infeksius adalah limbah Yang berasal dari alat yang digunakan Untuk penanganan pasien rumah sakit Yang menghidap penyakit menular Misalnya Shiring ya Alat suntik Jarum-jarum lanset ya Sementara limbah patologis Adalah limbah yang termasuk jaringan tubuh Yang harus dibuang Karena merupakan sisa dari proses operasi Atau otopsi Misalnya Limbah dari laboratorium patologi anatomi Atau juga limbah dari darah Yang telah dikumpulkan di laboratorium Atau darah transpusi ya Nah kita pindah disini Ke sumber praktik Laboratorium yang benar disini Dari bukunya Dikatakan bahwa Kantong plastik kuning Itu semua jenis limbah Yang akan dibakar Sementara warna hitam Limbah untuk rumah tangga Kemudian kuning dengan strip hitam Itu limbah yang dibakar Lalu biru muda Atau transparan Dengan strip biru tua Ini limbah otoclap Ya kan sebelum di pembuangan akhir Nah kita pindah Lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 7 Manajemen laboratorium Pelaporan nilai kritis Yang menjadi indikator Dalam kualitas Dan indikator mutu laboratorium Secara manajemen Sangat penting Pelaporan nilai kritis Melibatkan laboratorium Jom keperawatan Dokter dan rekam medik Serta terdokumentasi lengkap Nah pelaporan nilai kritis Yang ideal adalah Titik-titik Yang A Dalam waktu 10 menit Atau kurang Yang B Dalam waktu 15 menit Atau kurang Yang C Dalam waktu 30 menit Atau kurang Atau yang D Dalam waktu 1 jam Atau kurang Atau yang E Dalam waktu 2 jam Atau kurang Nah untuk pelaporan nilai kritis Ini adalah indikator nasional Jadi semua pasti tahu ya Dalam waktu 30 menit Hasil setelah dilaporkan Terdokumentasi Dan pastinya Telah memenuhi Kriteria-kriteria yang ada Ya Kita tahu disini ya Nilai kritis Untuk laboratorium Itu adalah Hasil pemeriksaan laboratorium Yang abnormal Dan mengindikasikan Kelainan Atau gangguan Yang dapat mengancam jiwa Dan memerlukan perhatian Atau tindakan segera Nah pelaporan nilai kritis Adalah mekanisme Pelaporan nasional Laboratorium Yang berponsi Mengancam jiwa Yang dilaporkan oleh petugas Yang bertanggung jawab Kepada klinisi Kita tahu ya Pelaporan nilai kritis Dilaporkan dalam waktu 30 menit Kepada klinisi Sementara untuk Muntuk pelaporan nilai kritis Itu dinilai Tepat waktu Dan tidak tepat Waktu Dari total seluruhnya Yang dilaporkan Nah standar pelaporannya Harus 100% Mutunya Yang mana nilai kritis ini Bisa diapal Wasil Pelaporan bulanan Untuk melihat mutu Secara keseluruhan Dalam waktu Satu tahun Nanti dilihat Grafiknya Naik turunnya Apakah Konsisten Berada Atau dekat 100% Sementara Nilai kritis Yang terdokumentasi Lengkap Itu adalah Kira-kira Sebagai berikut Yang mana Hasil laboratorium Ini ada Proses verifikasi Dari pihak laboratorium Dari stempel Kemudian dari PPJA Perawat penanggung jawab Kemudian DPJP Dokter penanggung jawabnya Pelayanan Jadi disini Jelas ya Yang mana disini Ini merupakan Sebuah contohnya Dilengkapi dengan Stempel Kritis ya Untuk dokumentasi Jadi nanti Perawat Perawat tahu Laboratorium Melaporkan Dua Kemudian dokter tahu Lalu rekam edik Tahu Disini Jadi tulis Dan catat waktu Jam Tanggal Dan tanda tangan Di kolom Nah untuk pelaporannya Kurang lebih Seperti ini ya 10 menit Konsulen Penanggung jawab lab 10 menit Ke laboratorium Ke dokter DPJP Atau dokter yang Bertanggung jawab Disitu ya Atau tergantung Nanti Apakah nanti Dia di bagian SMA penyakit dalam Atau syarab Atau Objin Atau anak ya Tergantung nanti Pada saat yang Dina spesialisnya Kemudian 10 menit Lapor ke Perawat PPJA Disini Perawat yang Memberikan asuhan Nah pastinya Kolomnya ada 3 1 2 3 Ya Diisi dengan Memberikan Tanggal jam Dan tanda tangan Nah kita pindah Ke soal selanjutnya Permenkes Laboratorium Atau peraturan Terkait dengan Laboratorium Sebagai tenaga Laboratorium Yang bekerja Di laboratorium Kesehatan Maka dibuat Aturan berupa Standar profesi Ahli teknologi Laboratorium Kesehatan Tertuang dalam Aturan titik-titik Yang A Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 Kemudian Yang B Kepmenkes RI Nomor 370 Tahun 2007 Kemudian Yang C Permenkes RI Nomor 144 Tahun 2010 Kemudian Yang D Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 Atau yang E Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2012 Nah untuk Nah untuk opsi Jawaban ini Teman-Teman harus Memilih Kepmenkes Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 370 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Ahli teknologi Laboratorium Kesehatan Nah Nah ini Keputusan Nah ini kira-kira Gambarannya Seperti ini Untuk Halaman Permulaan Dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370 Garis miring Menkes Garis miring SK Garis miring Tentang Standar Profesi Ahli teknologi Laboratorium Kesehatan Nah lanjut lagi Kita pindah ya Teman-teman Ke soal Nomor 9 Yaitu Kode Etik Berikut ini Yang tidak terkait Dengan kode Etik Laboratorium Adalah Titik-titik Yang A Kode etik Menyatakan Perbuatan Apa yang benar Atau Salah Di laboratorium Perbuatan Apa yang harus Dilakukan Dan Apa yang harus Dihindari Kemudian Yang B Tujuan kode etik Agar profesional Memberikan jasa Sebaik-baiknya Kepada Pemakai jasa Laboratorium Atau C Adanya kode etik Akan melindungi Perbuatan yang Profesional Bagi tenaga Laboratorium Kemudian Yang D Kode etik Harus selalu Melekat pada Diri individu Sesuai dengan Sumpah jabatannya Atau Yang E Orientasi kode etik Kendaknya Ditujukan kepada Profesi Pekerja Rekan Pemakai jasa Dan masyarakat Jadi disini Opsi yang Tidak Yang bukan Dari kode etik Adalah yang C Adanya kode etik Itu akan melindungi Perbuatan yang Profesional Bagi tenaga Kesehatan Jadi sebaiknya disini Adalah Melindungi Perbuatan Yang Tidak Profesional Ya Yang menyimpang Tidak sesuai dengan Profesi Itu akan Menyingkirkan Dari ini Karena Karena orang-orang Dengan Kegiatan Yang tidak Profesional Itu tidak Dalam Masuk Ruang Lingkup Kode Etik Ya Dalam Melakukan Tindakan Profesional Di Laboratorium Kita tahu disini Ya Profesi Itu Suatu Kelompok Yang mempunyai Kekuasaan Tersendiri Karena mempunyai Tanggung jawab Khusus Misalnya Profesi Di bidang Laboratorium Yang mana Tenaganya Hanya Orang-orang Seperti ATLM Analis Kesehatan Ya Analis Medis Yang boleh Bekerja Di Laboratorium Klinik Atau Laboratorium Kesehatan Di luar itu Tidak Diperkenankan Dan Memiliki Khususus Ya Keijasahan Transkrip Pelatihan Memiliki Sumpah Profesi Juga Memiliki STR SIP Dan Kredensial Yang Khusus Yang mana Kita tahu Disini Untuk Kode Etik Itu Dapat Mengimbangi Segi Negatif Profesi Itu Dengan Adanya Kode Etik Kepercayaan Masyarakat Akan Suatu Profesi Dapat Diperkuat Karena Setiap Klien Yang mempunyai Kepastian Bahwa Kepentingannya Akan Terjamin Dilayani Oleh tenaga Yang Memang Teruntukannya Di bidang Laboratorium Jadi Profesi Itu Sebuah Keahlian Yang mana Tiap Orang Itu Memiliki Keahlian Khusus Dan Sukar Ditembus Oleh Profesi Atau Tenaga Lain Yang Tidak Memiliki Spesifikasi Tersebut Nah Lanjutnya Kita Pindah Ke Soal Selanjutnya Soal Nomor Sepuluh Infeksi Nosokomial Berikut Berikut ini Yang tidak Termasuk Dalam kriteria Infeksi Nosokomial Menurut Depkes RI Tahun 2003 Adalah Yang A Waktu Mulai dirawat Tidak Didapat Tanda 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 Klinis Infeksi Dan Tidak Sedang Dalam Masa Inkubasi Infeksi Tersebut Yang B Infeksi Terjadi Sekurang Kurangnya 1x24 Jam Di Sini Sejak Pasien Mulai Dirawat Kemudian C Infeksi Terjadi Pada Pasien Dengan Masa Perawatan Yang Lebih Lama Dari Waktu Inkubasi Infeksi Tersebut Kemudian Yang D Infeksi Terjadi Pada Neonatus Yang Diperoleh Dari Ibunya Pada Persalinan Atau Selama Dirawat Di Rumah Sakit Atau Yang E Bila Dirawat Di Rumah Sakit Sudah Ada Tanda Infeksi Dan Terbukti Infeksi Didapat Penderita Ketika Dirawat Di Rumah Sakit Yang Sama Pada Waktu Yang Lalu Serta Belum Pernah Dilawarkan Sebagai Infeksi Nosokomial Jadi Disini Opsi Yang Tidak Termasuk Untuk Infeksi Nosokomial Adalah Yang B Karena Sebenarnya Yang B Ini Seharusnya Memonikar Terianya Bila Sudah Tiga Hari Tiga Malam Bukan Satu Hari Satu Malam Yaitu 24 Jam Nah Kita Melihat Disini Sekilas Mengenai Infeksi Nosokomial Kita Tau Infeksi Nosokomial Adalah Infeksi Yang Terjadi Saat Dirawat Di Rumah Sakit Jadi Pasien Itu Mendapat Penyakit Baru Selama Di Rumah Sakit Terinfeksi Misalnya Pasien Kena Penyakit Jantung Ternyata Dia Terinfeksi Kena Salmonella Tipi Atau Terinfeksi Misalnya Saluran Kemih Nah Ini Nosokomial Infeksi Terjadi Selama Tiga Kali 24 Jam Setelah Dirawat Di Rumah Sakit Atau Infeksi Pada Lokasi Yang Sama Tetapi Disebabkan Mikroorganisme Berbeda Yang Mikroorganisme Saat Masuk Infeksi Ini Dapat Disebabkan Atau Dibawa Oleh Tenaga Medis Atau Rumah Sakit Yang Kurang Memperhatikan Kebersihan Diri Maupun Kebersihan Dalam Tindakan Medis Nah Nah Kira Penjelasan Tentang Infeksi Nosokomial Nah Kita Pindah Ke Soal Nomor 11 Plebotomy Hal Berikut Ini Yang Bukan Terkait Melakukan Pemilihan Tempat Di Tangan Pada Plebotomy Adalah Titik Titik Yang A Tangan Atau Pergelangan Tangan Bisa Dipakai Jika Vena Anticubital Fosa Tidak Cocok Atau Tidak Ada Kemudian Yang B Plebotomy Harus Hati-hati Untuk Menjangkar Mereka Kemudian Yang C Memilih Vena Di Tangan Menjadi Pilihan Utama Sebelum Memilih Vena Basilic Kemudian Yang D Vena Ini Memiliki Diameter Sempit Sehingga Sebaiknya Digunakan Jarum Gauge Kecil Dan Tabung Hampa Kecil Atau Yang E Pemakaian Blood Collection Set Dapat Meningkatkan Keberhasilan Dan Membuat Tindakan Kurang Menyakitkan Bagi Si Pasen Jadi Disini Yang Bukan Itu Adalah Yang C Memilih Pena Di Tangan Menjadi Pilihan Utama Sebelum Memilih Pena Basilic Jadi Terbalik Pada Saat Kita Pengambilan Pena Yang Benar Itu Pengambilan Darah Adalah Di Lengan Yang Mana Disana Ada Pena Basilic Ada Cubital Disitu Kita Ngambil Mediana Dan Disitu Ideal Untuk Pengambilannya Apabila Tidak Bisa Dilakukan Lalu Bisa Dilakukan Di Wilayah Area Tangan Karena Di Lengan Itu Utama Yang Pilihan Kedua Adalah Di Tangan Di Dekat Jari Nah Itu Saja Teman Teman Semoga Bermanfaat Soal Soal Yang Saya Review Sebanyak 11 Soal Kali Ini Sesuai Dengan Kisi Yang Diberikan Oleh Kemen Pan RB Semoga Teman Teman Dapat Belajar Dengan Intensif Dan Bisa Menjawab Nanti Dan Mendapatkan Kelulusan Di Seleksi P3 JPNS Tahun Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Amat Lep Amit Bye